Pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halah! Nabi sendiri jual beli gak dengan Yahudi? Jual beli! Padahal Yahudi sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW Memboikat barang-barang itu Itu bukan urusan kita Itu urusannya siapa? Ulil Amri Kedepun berkaitan dengan masalah Memboikat barang-barang itu Itu bukan urusan kita Itu urusannya siapa? Ulil Amri Gak bisa memboikat barang itu Pribadi kita atau kelompok Gak boleh Pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halah! Nabi sendiri jual beli gak dengan Yahudi? Jual beli! Padahal Yahudi sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW Sampai di akhir-akhir hayat Nabi Mereka buat makanan perempuan Yahudi ini Diracun makanannya Diundang Nabi untuk makan Nabi makan dijaga sama Allah Tapi sahabat banyak yang mati Bencinya Tapi tetap Nabi gak mengatakan Boykot Yahudi Gak ada itu Tetap Nabi Muhammad SAW Sampai di akhir hayatnya Hadis Riyad Bukhari Hadis Sohiri Riyad Bukhari Nabi Baju besi tergadai sama siapa? Yahudi Menunjukkan Muhammad SAW Tetap berjalan dengan orang kafir Ketika mengatakan boykot Yang mengumumkan siapa disini? Ulel Amri Bukan pribadi Dan juga melihat kepada maslahat dan Mafsada Maslahat atau tidak? Mafsada atau tidak? Apakah jerak dengan di boykot itu jerak Kemudian dia taubat kepada Allah Kemudian dia gak mengulangi lagi Atau tambah jadi dia Dilihat kepada maslahat dan mafsada Itu urusan siapa? Ulel Amri Bukan kelompok-kelompok tertentu Bukan Pengen jadi pahlawan Ini gak boleh Loh antum ini siapa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan Apa antum gak jadi Tuhan nantinya Artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan Gak boleh Dalam Islam Jadi harus perhatikan Urusan kita ini Kita harus jelas Kita ini sebagai Umat Nabi Muhammad SAW Nanti ada urusannya ulama Nanti ada urusannya Ulel Amri Itu harus ada Ditujukan pada tempatnya Jangan sekarang kita Sebagai rakyat Jadi Ulel Amri Atau kita orang bodoh jadi ulama Gak boleh Dudukan pada tempatnya Saya pikir cukup Sampai sini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya